Halo pemirsa youtube dimanapun anda berada balik lagi dengan saya Dewo Mahendra di channel Motor The Kill nah di video kali ini kita review ya sedikit on progress dari motor C70 OTW Sultan jadi kemarin udah sempat di review ya ini bebeknya ini kemarin itu penggantiannya nih ya di shockbacker belakang, ini pake yang Ohlins guys ini Ohlins Ohlins original ini original bosku ini lebih mahal dari motornya bosku ini kok gelap ya guys ya sekarang ini biar lebih deket nih biar bisa ya lensa udah diganti nih biar apa namanya biar fokusnya lebih bagus oke telepon ARS factory 4 kemudian ini nih ini saya suka nih ini mantap jiwa nih pegangannya kaliper belakang ini racun nih guys ini dibuat dari pegangan ninja di custom ya dipotong kemudian disambung jadi kayak gini ya ada lubang-lubangnya tuh gimana gitu ya oke shockbacker ini ukuran 340 340 ya bos ukuran shockbacker 340 kemudian harganya tuh harga sultan oke saddle saddle ini masih yang single seater tapi ini gak lebih panjang ya dari punya saya karena biar bisa pake yang original masih bisa pake yang ini masih bisa pake ini ya ini saya ada stok ini harganya 240 ribu saja jadi kurang lebih seperti ini ya saddle nya kemudian ini pegangan null port ini menggunakan aluminium yang di custom ini bukinan sendiri ya ini yang bikin yang punya langsung kemudian bak kopling wind ini motornya ini mesinnya grand dan ini menggunakan bak kopling wind jadi rubahannya harus ganti bandul itu bandul spreadable egg dan diganti apa namanya balansernya kayak gitu ya diseimbangin lah biar biar sama kayak magnet untuk suara nanti kita akan denger suaranya kita akan hidupkan jangan jangan sedih oke untuk karburator menggunakan UMA PE28 kalau kalian pakai UMA PE28 ini ya untuk spoiler dan juga pilot dan main jet itu sama kayak yang PWK kalau kalian pakai main ini 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 pakai ini spoiler dan pilot jet kemudian untuk di bagian magnet menggunakan magnet YX 160 ini DK apa namanya nih stop lamp independen untuk bagian arm ini menggunakan arm lobang nggak tahu merahnya apa apa merahnya pos pos tapi ini posnya yang beda ya ini yang nggak ada settingan belakang yang dikasih ini cuma ada settingan yang apa namanya ini yang solid kayak gini ya jadi nanti ini kalau kalian minat silahkan hubungi saya DM di Instagram velg Daytona double disc original punyanya Honda kodenya HFC2 pasti tapi lubangnya lubang 4 nggak ngerti ya kok apa Honda itu lubangnya 4 saya juga nggak ngerti nih padahal kodenya HF supra 125 guys kemudian untuk bagian manifold menggunakan manifold Mio yang udah di custom ya ini customnya kayak gini ini dibikin lubang ya biar bisa masuk baut M6 yang L510 ini biar rapi ya biar nggak nonjol nggak jelas kayak gitu kemudian blok kop udah ganti suprafit ini magnetnya nanti kita akan denger suaranya ini tutup ininya tutup apa namanya ini tutup rantai depan ini menggunakan grand yang di modif modifnya di kecil ini modif baik kecil dua batuk situa berkarat situa berkarat dan bodi ini menggunakan bodi C800 untuk batok menggunakan batok C70 yang import jadi ini dimodif lagi setangnya udah dipotong terus disambung pakai setang supra ini bekas setang supra ya jadi ininya di ya segitu dia buka setang supra dipotong sini kemudian untuk rim master rim depan ini masternya magura untuk handle nya apa nih magura juga magura ada yang pakai di apa namanya di 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 harley dan di motor 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 dirt bike motor off road gas montan domino domino berapa dolar nih bos 80 dolar pelan-pelan bilangnya 80 dolar oke kemudian hand grip kitako ini kemarin yang pakai xline itu diganti ya kalau kalian masih ingat motornya ini sudah diganti pakai matris matris yang kalau kalian mau pasang di samping itu ada beberapa jenis apa namanya stabilizer matris kalau yang pendek itu biasanya gak bisa dipasang di samping harus pasang di sini guys ini sebelah sini ya kalau ini panjang ini panjangnya berapa kira-kira ini 35 cm ya 32 ya segitu dah pokoknya ini 24 klik kalau gak salah ya 24 klik 1 2 4 5 6 7 8 sorry 16 klik ya saya gak lihat nih tulisannya nah ini 16 16 settingan tambah 1 bagikan 0 nya itu berarti 18 18 klik oke kemudian oil cooler review ini selangnya by saya ini tutup clapnya sebenarnya saya yang kasih tapi saya mau pakai juga kayak gini tapi gak ada ya abis model kayak ini nih paling saya suka sih kalau dari segi apa namanya tutup clap ya ini kalau suprapid itu lebih besar dia guys tutup timing gear nya ini lebih besar daripada yang grand dan kalau dikasih block suprapid kayak ini nyambung kayak gini kalau punya saya itu grand dia punya guys jadi kurang bagus lah nanti ada uang saya ganti ini tutup mesin depan ini pos cover head ya cover head pos casing dan di kali ini kita akan masih mencocokkan ya mencocokkan kaliper ini pakai ktc yang old old 4 piston ini gak bisa di zoom oke ini udah bisa ya ini ktc ini nanti akan dirubah lagi ini cuman mencocokkan dan yang waktu ini pakai yang 6 piston ini guys nih oke untuk di bagian coil coil menggunakan coil blue thunder nih kalian bisa lihat oh ya untuk adaptor ini by moto the kill ini biar mantep lah yang segitiga pakai yang kota ini bagus mantep lah intinya kalau saya sih lebih suka tergantung kalian kalau memang kalian suka yang segitiga itu lebih simple sih dia kalau yang segitiga itu oke disk depan pakai apa itu ktc oh psm kita akan shoot lebih dekat depan depan ini ini untuk disk depan psm yang berapa nih 200 300 jadi ini tebalnya lebar 300 ini udah ada plant desk ini plant desk ada ini ini udah dikasih ini ini banyak nggak pernah dipakai nih harus sering-sering dipakai harus dihabisin oh shock depan ya ini shock depannya pakai yamaa 125z ini yang kayak bah 125z tapi bahannya kalian tuh harus apa namanya disini tuh harus dibubut kalau 125z asnya itu 27 mili jadi kalian tuh harus pakai 26 mili jadi dibubut 1 mili dia guys gitu oke ini karburator rumah oke kita akan dengar suaranya seperti yang saya janjikan tadi ya ini ini suara pakai mesin apa cehar apa cehar jupiter cehar jupiter pakai jupiter cehar jupiter kemudian knockernya box custom kalau kalian tahu sampai racing bisa karena ya bikin mesin jadi untuk magnet menggunakan magnet YX 160 suaranya guys ya tadi suaranya seperti itu ya tangar tangar hidup pak cek lampu sinarnya ini ya terang ini lampunya stop oke oke ini kalau kalian menggunakan CDI Shogun ya CDI Shogun itu ini ubahannya sudah menggunakan Kipro NMAX kemudian karena apa namanya magnetnya juga yang full wave jadi sekalian ganti ya Shogun Kipro NMAX CDI Shogun Kipro NMAX dan menggunakan magnet yang YX 160 gitu guys oke jadi kalau kalian ada pertanyaan ya tentang motor ini silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau sudah selesai sudah finish 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 banget nanti kita akan review ulang sama ownernya langsung ngomong-ngomong gitu oke teman-teman itu aja video kita kali ini sampai jumpa di video motodekil berikutnya